Terima kasih. Apa? Ternyata masih ada lagi satu makanan yang bisa dibilang lama bertengker juga di daerah cikini. Emang legenda ini? Bisa termasuk nih, Neng. Cuk. Itu mie ayam gondang dia. Terus kenapa, Kang? Emang Kang Pepe lapar lagi? Kamu kira tadi ngomong Inggris itu tidak menghabiskan kalori banyak. Kita coba mie ayam. Beneran? Iya. Ya ampun serius, Neng. Energinya habis, Neng. Ya ampun, Kang. Ingat, Kang. Ayo, Neng. Ingat apa? Enggak, ingat makan perut. Kasiannya. Ayo, jangan diraguin lagi. Iya, yuk, yuk. Kurih banget, Kang. Ringan ya, tidak terlalu berat ya. Neng kemarin dapat info, Kang. Ini mie dari tahun 68, Kang. Kenapa? Dibilang kan legenda, Kang. Tahun 68? Iya. Ini satu kebanggaan buat kita, Neng. Bisa mencoba makanan-makanan yang... Bersejarah tau, Kang. Bersejarah. Sudah eksis sebelum kita lahir loh. Nah, kita coba dulu. Miehnya. Kreatif. Kenapa, Kang? Enak ya? Dan miehnya emang kenyal banget, ya? Ya, pantas. Makanya aku bilang kenapa dia bertahan dari tahun 60 berapa, Neng? 8. Sampai sekarang, 2016. 16. 16. Pantas ada yang tadi, yang di belakang kita tuh. Ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang tadi dia bilang. Mereka tuh langganan dari mereka muda. Sampai? Iya. Udah sampai sekarang. Udah sampai sekarang. Udah sampai sekarang, berarti rasanya gak perlu berubah, Kang. Udah berubah. Udah berubah. Udah beda banget, Kang. Udah beda banget. Udah coba ayamnya, Neng. Udah beda yang tuntuk. Ini pasti ayam kampung. Karena teksturnya beda banget. Dan biasanya kan kalau mie ayam ada yang... Ayamnya putih, gurih. Kalau ini ayam kecap. Udah menggunakan kecap. Setiap suapan yang kita rasakan. Di mie godang dia. Penuh makna. Enak semuanya. Foto ya, Kang. Kali ini kita di foto dengan mie ayam. Iya. Gak punya temen disini. Gak punya temen disini. Yaudah lah, jenain aja, Neng. Mie nya ayam. Mungkin malam aja, Neng. Tetep suasana Cik ini ya. Tetep pindah, Neng. Aduh, Kang. Kang Pepi. Kenapa sih? Aduh, kesan dong. Oh, manja. Oh, manja. Oh, manja. Pengen ditolongin. Ada. Ada. Bangun diri, udah gede. Gitu banget sih, Kang Pepi. Kang, tungguin Kang. Kang Pepi mah. Si Kang Pepi ninggalin Neng. Neng, Neng. Neng, kakinya sakit? Aduh, iya nih. Tapi, sebenernya perut Neng sih yang sakit. Oh, yaudah kalau begitu. Makan aja tempat saya. Hah? Serius? Iya. Iya, iya. Iya, iya. Di mana? Di mana, Mas? Sebelah, sebelah. Sebelah ini? Sebelah, Neng. Beneran? Iya, serius. Ayo, anterin. Ayo, ayo, ayo. Iya, iya, iya. Di sini nih. Mas, di sini ya? Di sini aja nih. Saya siapin dulu gugurnya ya. Oke. Makasih ya, Mas ya. Aduh, lapor. Laper, lapor. Eh, Mas ya. Ini neng gugurnya. Makasih ya, Mas ya. Makasih ya. Makasih ya. Aduh. Silahkan dimakan. Masang Pepe mana ya? Masa Neng makan sendirian sih? Udah deh, baru ah. Neng lapor. Lagian Neng ditinggalin. Kalin. Maaf ya, Mas ya? Iya, silahkan. Neng makan duluan ya? Iya, silahkan. Neng makan duluan ya? Iya, silahkan. Kalau enggak, Neng kan cendilian. Wih, ini bubur apa nih? Bubur keju ya? Eh, kok tiba-tiba datang sih? Tiba-tiba datang lagi. Ini bubur apa nih, Mas? Tiba-tiba datang lagi. Bubur keju ya? Aduh, Neng baru nolat. Oh, ini pengunya sejati. Ini bisa dibilang bubur ayam yang sangat inovatif ya? Jarang banget sekarang ini bubur ayam kan, Mas ya? Iya. Tiba-tiba ini dari mana? Tiba-tiba pakai parutan keju di atas itu? Enggak usah ngepul, coba. Enggak usah ngepul. Duonya eksperimen gitu. Buru-buru banget sih. Coba-coba. Ternyata dijual lagu juga gitu. Oh, gitu? Oh iya Kang. Buntan, siapa Kang? Abah. Kang Abah? Abah atau Akang? Abah. Abah aja? Bah, balik lagi ke ini. Ini makannya diaduk atau gimana nih? Aduk aja dulu. Sesuai selera ya? Iya, sesuai selera aja. Akhirnya kayak keju ya Kang? Emang keju, Neng. Oh emang keju. Sekarang kita aduk ya. Ini semenjak kapan, Bah? Memulai ininya? Ide ini, ide buburnya utamanya nih. Kapan tuh Pak? Kita tahun 2000-an. Tahun 2000? Iya. Awal bubur ini? Iya, nyoba pakai keju tahun 2000-an. Sebelum bubur emang jualannya sudah di sini? Sudah di sini. Sudah di sini? Iya. Berarti itu sudah berapa lama tuh? Awal jualannya? Di sini dari tahun 96. 96? Tempat yang ini? Iya. Awalnya dari kolam renancik ini yang sekarang di hotel F1. Tetap dari dulu emang roti bakar gini Pak. Sama ini? Sama bubur? Konsisten. Kalau konsisten insya Allah akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Amin. Ini benar-benar jadi sensasi baru makan bubur nih, karena biasanya bubur ya seperti biasa enak ya, paling dengan ayam, tapi si Abah dengan menambahkan keju di atasnya itu memberi warna lain dari rasa bubur. Bikin gurih? Coba deh, beneran coba datengin satronin ke sini. Foto yuk, Abah, fotonya boleh ada otot-otot dikit nggak? Gini, Abah. Nggak, Abah tapi keluarin apa nge-pipinya cabi. Jadi Abah diapain lagi, membukainnya. Hitungan ketiga, Abah lihat kamera yang warna merah, sambil berteriak, Burju, Abah ini muka, Abah. Abah sebelah sana itunya. Nah gitu, sebelah sini. Satu, dua, tiga. Burju, bubur keju. Terima kasih. Terima kasih. Ada hadiah. Jangan lupa itu bener. Ada hadiah-hadiahnya. Ada hadiah menarik. Oke food. Ting ting ting. Hidup ngunya. Munyak, 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 munyak. Munyak lagi, Neng. Habisin nih, ayo. Teret, teret, tet, tet. Oke food. Ting ting ting. Hidup ngunya. Munyak. Munyak, 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 munyak. Hahaha. Hahaha.